Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Ma'asyurul muslimin wal muslimat rahimakumullah Puji syukur marilah kita panjatkan kehariban Allah SWT Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan Kepada beginda agung pemimpin umat memberi syafaat Nabi besar Muhammad SAW Ma'asyurul muslimin wal muslimat Sahabat Nuan Satifi dimanapun anda berada Ramadan disebut sebagai syahrul Quran Artinya Ramadan adalah bulannya Al-Quran Dimana di bulan ini diturunkanlah Al-Quran Pada malam Laylatul Qadar Pada 17 Ramadan tahun 10 ke nabian Ketika Nabi Muhammad SAW Menginjak usia 40 tahun Beliau beri'tikaf di kuahiro Dan terenlah wahyu yang pertama Melalui perantara malaikat Jibril Ya'ani Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 Bulan Ramadan menjadi mulia Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran Begitu juga Mekah dan Madinah menjadi mulia Karena di dua kota inilah diturunkan Al-Quran Dan manusia juga mampu menjadi mulia Ketika dia bersinggungan dengan Al-Quran Senantiasa membaca Al-Quran Mempelajarinya dan mengamalkan Al-Quran Terlebih bagi mereka-mereka yang menghafalkan Al-Quran Al-Quran menurut Ibnu Maskawai Adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir Berangsur-angsur Diawali dengan Surat Al-Fatihah Dan diakhiri dengan Surat An-Nas Yang membacanya bernilai ibadah Dan Al-Quran ini sebagai pedoman Menonton hidup manusia Sahabatku yang dimuliakan Allah Para sahabat zaman dahulu Para ulama Ketika memasuki bulan Ramadan Mereka memfokuskan diri dengan dua ibadah Yang pertama adalah membaca Al-Quran Dan yang kedua adalah memberi makan Bagi mereka-mereka yang berbuka puasa Begitu luar biasanya Membaca Al-Quran di bulan Ramadan Ada banyak keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan Beberapa diantaranya adalah yang pertama Ketika kita membaca Al-Quran Maka Allah SWT akan melipat gandakan pahala kita Satu huruf bernilai 10 kebaikan Jangan katakan Bismillah itu satu huruf Tapi Ba satu huruf Sin satu huruf dan seterusnya Jadi luar biasa sekali Ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan Satu hurufnya 10 kebaikan Kita membaca Basmalah Kita membaca Al-Fatihah Kita kalikan saja Luar biasa Subhanallah Lalu yang kedua Ketika kita membaca Al-Quran Maka Allah SWT Akan menghadirkan Al-Quran di hari kiamat Sebagai syafaat Penolong kepada kita semua Dalam kitab Riyatul Sualihin Disana termaktub Imam Nawawi 780 Tentang keutamaan membaca Al-Quran Ada sebuah hadis yang berbunyi Yang artinya Bacalah Al-Quran Karena sesungguhnya Di hari kiamat Al-Quran Akan datang Sebagai syafaat Bagi siapa saja Yang membacanya Sahabatku rahimah kemullah Lalu yang ketiga Keutamaan membaca Al-Quran Adalah Al-Quran Mampu menjadi obat hati Begitu juga obat fisik Bagi kita semua Al-Quran menjadi obat hati Seperti termaktub Dalam Quran Surat Al-Isra Ayat 82 Yang berbunyi Al-Quran diturunkan sebagai obat Dan rahmat Bagi orang-orang yang mu'min Sahabatku rahimah kemullah Membaca Al-Quran Adalah obat hati Seperti termaktub Dalam sebuah syair Tombonya ati Yang dinyanyikan oleh sahabat kita Mas Opik Kita nyanyikan bersama-sama Tombonya ati Iku lima perkorone Ingkang dingin Mocok Kur'an lan maknane Kaping pindok Sangat mengilah Konono Kaping teluk Sekir mengi Ingkang suwe Kaping pate Wattengira luwe Ana Kaping lima Wangkang sualeh Kumpulana Sopo wange Sawi jipisong Lakani Insyaallah Kusti Allah Ijabai Wa'ashir al-Muslimin Wal-Muslimat rahim Wa'akumullah Obat hati Salah satunya adalah Membaca Al-Quran Semoga di bulan Ramadan ini Kita persiapkan diri kita Kita training diri kita Untuk senantiasa Membaca Al-Quran Mudah-mudahan Al-Quran akan datang kepada kita Memberikan syafaat Dan sebagai penolong Hidup kita Di dunia Maupun di akhirat Itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Ahirul kalam Wallahul muwafiq Ila'akwami tarikh Syukran kathiran jazakumullah Thumma assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih